Intro Aparat Polsek Panakukang dan Bidokes Polda, Sulawesi Selatan yang menerima laporan seorang santri berinisial ZA usia 16 tahun tewas terjatuh di dalam sebuah rukot jalan Wilfart Kota Makassar, Sulawesi Selatan langsung mendatangi lokasi Minggu Timahari Salah seorang anggota keluarga korban yang mengetahui peristiwa ini sempat menangis histeris di lokasi melihat kondisi santri asal Kabupaten Sinjai itu telah meninggal dunia Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yaitu para santri yang merupakan rekan korban Dari hasil pemeriksaan awal korban diketahui terjatuh saat melakukan aksi parkur setelah menerima tantangan dari rekannya Korban ditantang untuk melakukan aksi parkur dari rumah Tavits ke gedung di sekitar lokasi dengan imbalan uang 150 ribu rupiah Korban pun langsung berlari melakukan aksi parkur melewati beberapa rumah hingga akhirnya terjatuh di TKP Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Sangkala mengatakan korban tewas terjatuh usai diduga memanjat tembok di TKP Sesuai yang ditemukan di TKP diduga terjatuh pada saat memanjat tembok di ruko dekat TKP Ini TKP memang apa? Maksudnya di situ, lokasinya? Ruko Jenazah korban telah dibawa ke bidokas Polda, Sulawesi Selatan untuk pisum luar Polisi menunggu persetujuan keluarga untuk melakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban Polisi juga masih memeriksa saksi yang dipengelola santri beserta santri rekan korban Liposek Panakukang Renhat Soplanpila, Makassar, Sulawesi Selatan